Anggota Polres Dharmasraya menyusun bantuan yang akan dikirim ke Pasaman Barat ke dalam dua mobil truk di halaman MAPORES Dharmasraya. Bantuan ini berupa makanan dan minuman yang berasal dari sumbangan polisi dan masyarakat Dharmasraya yang peduli dengan korban bencana alam tersebut. Pasca terjadinya gempa bumi di daerah Pasaman Barat, Polres Dharmasraya membuka posko bantuan untuk warga yang terdampak bencana gempa bumi. Ternyata kepedulian masyarakat cukup tinggi untuk ikut meringankan beban warga Pasaman Barat yang terdampak gempa tersebut. Bahkan sebelum truk pengangkut bantuan diberangkatkan, masih saja ada warga masyarakat yang datang menitipkan bantuan untuk diantar ke Pasaman Barat. Bantuan yang dikirimkan ini dalam bentuk beras, mie instan, roti, kue-kue kering, serta minuman mineral. Alhamdulillah hari ini Polres Dharmasraya akan mengirimkan dua truk berisi makanan dan minuman sebagai bentuk wujud peduli Polres Dharmasraya kepada saudara-saudara kita yang terdampak akibat gempa di daerah Pasaman. Bantuan ini tidak hanya berasal dari Polres Dharmasraya beserta jajaran, tetapi juga ada bantuan dari masyarakat yang peduli terhadap saudara-saudara kita yang terdampak. Rencananya, bantuan ini akan diserahkan langsung kepada para korban gempa di Nagari Kajai dan Nagari Talu di Kecamatan Talamau Pasaman Barat. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya.